Intro Halo guys Jumpa lagi dengan Oyen Gege Mari kita lanjutkan cerita Deng Hua Dewa Siyoyen 44 Ayo langsung aja kita ke alurnya Ketika melihat bahwa api di telapak kaki Siyoyen Masih menyebar di sekelilingnya Api sudah menutupi ribuan kaki di kehampaan Dan ketika saat api naik Di beberapa titik Beberapa bayangan hitam besar muncul di belakang Siyoyen saat ini Dan bayangan ini adalah Chiu Ying Binatang iblis Naga skala darah Dan Su Aikun Tentu saja Keempat Dewa Kecanduan Tai Su yang sekarang Saling berhadapan Yang telah menjadi salah satu anggota Dari reruntuhan roh Dan mereka sekarang adalah Prajurit Siyoyen yang paling bagus Empat bayangan hitam yang tiba-tiba muncul di belakang Siyoyen Membuat semua orang tercengang saat ini Kemudian Siyoyen tidak ragu-ragu Dia melangkah maju dengan telapak kakinya Dan pada saat berikutnya Seluruh tubuhnya melonjak keluar Berubah menjadi pelangi panjang yang mengamuk Mengaum ke arah Tai Su Dengan gerakan mutlak Tampaknya saat ini Siyoyen telah menang Dalam hal momentum saat ini Di udara Baju besi Dewa Palsu Di tubuh Siyoyen bisa terlihat bersiul Menutupi wajahnya Tapi Meskipun dia mengenakan Baju besi Dewa Palsu Nyala api tetap ada Di sekujur tubuhnya Di kerungan Tai Su Api menyala di tubuh Siyoyen Saat Siyoyen menyapu Mata Siyoyen menyipit Di tengah orang-orang Tai Su Sebagai salah satu pemimpin timnya Dia harus melawan saat ini Yang membuat Baju besi Dewa Palsu Di tubuh Siyoyen Menyebar seperti cairan Menutupi wajahnya Dan mengatur ulang Pelindung kepalanya Pada saat ini Dia telah bersenjata lengkap Untuk menghadapi ikan kecil Yang berubah menjadi pelangi panjang Dan bersiul ke arahnya Dan dia segera menyapu Sosoknya dengan tegas Tidak peduli siapa kamu Metode apa yang kamu gunakan Untuk mendapatkan Baju besi Dewa Palsu Dan kamu Akan mati hanya karena ini Sebuah suara rendah datang Dari bawah Baju besi Singhui Seseorang yang tidak terlalu sombong Dapat menggunakan Baju besi Dewa Palsu Dan karena Baju besi Dewa Palsu itu sendiri Tidak dapat diterima oleh Tai Su Ada tiga kristal merah yang bersinar Di dada si Singhui Dan bahan Baju besi Dewa Palsunya Juga jelas berbeda Bersinar dengan Kilo biru tua Dia tidak takut pada Siyoyen sama sekali Saya melihat dia mengangkat lengannya Dan ada duri tajam muncul di tinjunya Dan kekuatan abadi mengalir di tubuhnya saat ini Yang kemudian mengembun ke arah tinjunya Dengan berkah kekuatan abadi Dengan pukulan ini mengirimkan gelombang kuat Yang benar-benar berbeda dari yang sebelumnya Dan di kekosongan Memicu semburan siulan Di bawah kehampaan yang luas Keduanya memicu pelangi panjang Seperti garis lurus cahaya bintang Yang bergeser di langit Tetapi Siyoyen berbeda Setelah kehampaan yang dilewati Siyoyen Itu adalah garis api Seperti meteor yang jatuh Ini terlihat luar biasa Keduanya juga saling menabrak Baju besi dewa palsu Taisu Dan kamu akan mati Suara rendah dan dingin Siyoyen terdengar dalam konfrontasi Mengambil baju besi dewa palsu mu Tidakkah kau tahu Bahwa baju besi dewa palsu Hanya bisa dikendalikan oleh darah dewa palsu Suara mencibir Siyoyen juga terdengar perlahan Kalimat ini segera membuat Siyoyen terkejut Dan tinju Siyoyen bergetar hebat Dan kekuatan yang kuat meledak di atas kedua tinju itu Yang membuat dampak mereka berdua terguncang Tetapi mereka tidak membalas saat ini Setelah Siyoyen menstabilkan sosoknya Meskipun dia memiliki banyak pikiran di hatinya Sekarang dia harus mengalahkan Siyoyen terlebih dahulu Tidak peduli apa rahasianya Setelah mengalahkan Siyoyen secara alami Itu akan terungkap Yang membuat tinju Siyoyen dengan kekuatan abadi Meraung ke arah Siyoyen tanpa syarat Setiap pukulan tinju seperti pancuran Mengandung kekuatan abadi yang besar Jelas dia berencana untuk menekan Siyoyen Dengan kekuatan abadi yang mutlak dan kuat Tapi tembakan Siyoyen tenang Setiap pukulan sepertinya tidak menggunakan banyak kekuatan Tapi dia selalu bisa memblokir serangan dari Singhui Siyoyen benar-benar membentuk postur pertahanan saat ini Tetapi yang terakhir Meskipun serangannya yang ganas Tidak menyebabkan kerusakan atau terobosan pada Siyoyen Baju besi generasi pertama Aku ingin melihat apakah kamu bisa menghentikannya Singhui berkata lagi Dan kekuatan abadi yang terkandung dalam tinjunya melonjak liar Bahkan lebih kuat dari sebelumnya Tentu saja dengan sejumlah besar kekuatan abadi yang menutupi tinjunya Kekuatan tinjunya juga paling berhubungan langsung dengan jumlah kekuatan abadinya saat ini Siyoyen tidak langsung melawan Tetapi memilih untuk bertahan Dia hanya ingin melihat apakah baju besi dewa palsu di tubuh Sinhui yang tampaknya berbeda dari miliknya Dan Siyoyen juga ingin melihat Bagaimana pertempuran orang Taisu tingkat tinggi Apakah berbeda? Namun Dalam pertempuran singkat ini Yang dilihat Siyoyen saat ini adalah Orang yang terlalu palsu ini Memang benar Berbeda dengan yang pernah ia temui sebelumnya Namun Tidak banyak perbedaan di antara mereka Karena apakah itu Sinhui Atau orang yang telah datang dengan liar saat ini Pertempuran Taisu sepenuhnya Mengandalkan kekuatan keabadian Dan tidak ada tertambahan sampai saat ini Dan Siyoyen belum pernah melihatnya Menggunakan keterampilan bertarung apapun Ini menunjukkan bahwa orang-orang Taisu mengandalkan kemampuan baju besi dewa palsu Untuk menggunakan kekuatan keabadian Dan kemudian mengandalkan kekuatan keabadian Untuk bertarung Semakin banyak kristal merah yang mereka miliki Pada baju besi dewa palsu Itu berarti mereka dapat menyimpan lebih banyak kekuatan keabadian Yang dapat ditampilkan dalam pertempuran Pada saat ini Sinhui menggunakan kekuatan keabadian Untuk menekan Siyoyen Meskipun dia tidak memiliki keterampilan apapun Dia bawa kekuatan keabadian mutrak Kekuatannya memang ganas Itu juga membuat Siyoyen merasakan tekanan saat ini Tapi bukan berarti Siyoyen bisa ditekan Setelah banyak pukulan Sinhui masih tidak bisa mematahkan pertahanan Siyoyen Dan dia memperlihatkan Dengan sepasang mata yang mengerikan Di bawah baju besi dewa palsu saat ini Dan Siyoyen bahkan bisa mendengar raungan Enggan datang dari bawah topengnya Hati Sinhui bergetar Dengan serangannya barusan Karena tidak mungkin Untuk mematahkan pertahanan baju besi dewa palsu Generasi pertama Tetapi kenyataannya Sinhui membawa tinjunya Yang berisi kekuatan abadi yang kuat Seperti pancuran Dan Siyoyen masih diam Tanpa cedera Tidak ada kerusakan Bahkan baju besi dewa palsu di tubuhnya Tidak terguncang sedikitpun Pada saat yang sama Sinhui dan Siyoyen Yang bertarung satu sama lain Puluhan ribu pembangkit tenaga Taishu Siap untuk menyerang Tetapi Pria dengan empat kristal merah di dadanya Yang berdiri di paling depan Untuk berbicara Dia hanya tidak mengatakan apa-apa Seseorang yang terlalu berani Bergerak Seharusnya tidak Kekuatan pertahanan yang menakutkan Seperti ini Tidak akan pernah bisa dimiliki oleh Baju besi dewa palsu generasi pertama Dan pemimpinnya Juga seperti bintang Yang menunjukkan wajahnya Dan menyaksikan pertempuran saat ini Melihat Sinhui Yang tidak mampu Menebus pertahanan Siyoyen Membuat mata Siyoyen menyipit Mungkin hanya ada satu situasi Seperti itu Kekuatan fisik Di bawah baju besi dewa palsu Generasi pertama Begitu kuat Sehingga tidak lagi sepenuhnya Bergantung pada Kekuatan pertahanan Dari baju besi dewa palsu itu sendiri Mata pemimpin itu terbuka Dan tertutup Memiliki rambut merah pendek Jika Anda tidak melihat dengan seksama Memang sulit Untuk menemukan bahwa Orang yang bernama pemimpin itu Adalah seorang wanita Akan tetapi Berbeda dari wanita biasa Wajahnya memiliki alis pedang Dan mata bintang Yang tidak memancarkan Kecantikan lembut wanita Tetapi aura heroik Yang hanya dimiliki pria Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.